Rancana pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto hingga kini belum terlaksana. Hal ini sempat memunculkan isu hubungan keduanya retak, namun PDIP membantahnya. Rancana pertemuan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri hingga kini belum terlaksana. PDI Perjuangan menepis hubungan antara Megawati dengan Prabowo retak. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani memastikan hubungan kedua Ketua Umum Parpol itu baik-baik saja. Namun jika ada perbedaan, akibat dinamika di lapangan menjadi hal yang wajar dalam politik. Sebelumnya, sempat muncul isu Megawati telah meng-SB-kan Prabowo Subianto. Karena Prabowo memilih untuk beda koalisi, setelah 4 tahun berada di pemerintahan Jokowi. Prabowo Subianto beberapa kali sempat mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan Megawati. Saat bertemu dengan Ketua Umum PKB, Mohaimin Iskandar beberapa waktu lalu, Prabowo sempat curhat, belum mendapat kepastian soal kapan bisa bertemu Megawati. Prabowo Subianto merupakan salah satu bakal capres yang berpotensi maju di pemilu 2024. Survei sejumlah lembaga memperlihatkan. Saat ini elektabilitas Prabowo bersaing ketat dengan bakal capres yang diusung PDIP Ganjar Pranowo. Ini mungkin saya perlu klarifikasi atau menyampaikan tidak ada, jangan sampai kemudian mempolitisasi atau membuat suatu opini bahwa hubungan PDI Perjuangan dengan Gerindra atau hubungan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu sepertinya pecah atau kemudian tidak akrab. Saya meyakini bahwa hubungan Ibu Mega, saya, juga dengan Mas Prabowo itu baik-baik saja. Kalau kemudian dalam dinamika politik atau dinamika di lapangan ada sedikit perbedaan itu biasa. Namun secara kekeluargaan, secara pertemanan, secara hubungan baik, kami baik.